Warga Kelurahan Terusan, Kabupaten Batanghari, dihebohkan dengan kemunculan seekor anak buaya yang ditemukan di dalam sumur milik warga. Buaya tersebut diduga jasar dan memasuk ke dalam sumur warga saat air sungai Batanghari belua. Beginilah detik-detik saat peluhan warga melakukan evakuasi seekor anak buaya yang masuk dalam sumur warga di Dusun Jekong, Kelurahan Terusan, Kecamatan Marus Sepulilir, Kabupaten Batanghari. Buaya dengan panjang lebih dari 1 meter ini langsung dievakuasi warga dari dalam sumur menggunakan jaring ikan. Proses evakuasi berlangsung dramatis karena buaya sempat melakukan perlawanan. Usai dievakuasi, hewan reptil tersebut kemudian dimasukkan ke dalam kolam ikan milik warga yang kosong. Kemunculan anak buaya muara dari dalam sumur warga tersebut sempat menghebohkan warga sekitar, pasalnya jarak lokasi penemuan buaya ini sangat jauh dari sungai. Warga menduga buaya tersebut nyasar dan masuk dalam perkampungan saat debit air sungai Batanghari saat ini tengah naik. Jadi kemarin itu, sebenarnya saya juga kurang tahu, jadi kemarin lihat anak-anak yang masukkan pipa ini kan, ini kan ada pipa air nih. Nah ini dimasuk-masukkan ke sini, kebetulan saya lewat, terus saya mampir ke sini, saya tanya, kenapa gitu. Terus anak-anak itu bilang, tanya ada buaya di dalam sumur ini. Terus saya kan nggak percaya yang punya sumur ini. Terus anak-anak ini ngasih lihat apa itu video ke saya. Terus dikirim kan, itulah yang jadi viral. Kalau menurut abang ini buaya ini masuk sendiri atau dimasukin sama orang ke dalam sumur ini? Jadi kalau menurut saya, saya berhusnuzun saja. Jadi bisa jadi dimasukkan orang atau macam mana kan. Bisa jadikan saat ini air sungai Batanghari ini kan sedang meluap bang. Sedang banjir sekarang. Mungkin di sini kan, daerah-daerah sini kan banyak rawa ini. Mungkin bisa jadi masuk dari muara sungai, terus ke sini merayap-rayap. Kan buaya bisa ngerayap. Jadi dinding sumur ini bang, nggak terlalu tinggi. Kemarin itu ada polybag tempat tanah itu. Setinggi ini. Jadi mungkin bisa jadi buaya itu naik ke polybag tempat bibit itu kan. Untuk sementara waktu, buaya tersebut saat ini masih dipelihara warga di dalam kolom ikan. Selanjutnya warga berencana akan berkoordinasi dengan pihak terkait maupun pihak BKSDA. Apakah nantinya buaya ini akan dibawa atau dilepas liarkan kembali ke habitat asalnya. Selamat Riyadi, Cek TV melaporkan. Selamat menikmati.